Kalau kita berpikir, kenapa masalah saya, misalnya ibu bapak berpikir, kenapa masalah saya tidak kunjung selesai, kenapa cita-cita saya tidak kunjung berhasil, kenapa dan kenapa dan kenapa dan kenapa kadang-kadang kita melihat apa yang keliru, apa yang salah, apa yang salah, apa yang keliru, itu yang difikirkan. Tapi tidak pernah berpikir dengan mengatakan, punten, sebesar apa cintanya kepada Rasulullah SAW, karena jika mencintai Rasulullah SAW, jalan itu akan dibentangkan lebih mudah oleh Allah SWT. Kita melihat, sebelum jauh melihat daripada Rasulullah SAW, lihat dulu orang-orang yang mencintai Rasulullah. Kami dapatkan kisah ini, Masya Allah luar biasa, dari para masyaih, ini terjadi, diperkirakan, kalau tidak di zaman Umawi, kisah ini digambarkan, jadi ada seseorang, ini masyur kisah ini, sampai menjadikan contoh yang luar biasa. Ada seseorang, yang mana orang ini birrul walidain, birrul walidain itu Masya Allah sangat mencintai orang tuanya. Saat orang tuanya sakit, dia mencoba untuk mengobatinya, tapi ya namanya untuk pengobatan, perlu biaya. Maka saat pengobatan ibunya minjem sana, minjem sini, minjem sana, minjem sini, pinjem sana, pinjem sini, kadarullah. Minjem jadi, uang tetap hutang, orang tuanya wafat. Ujian dari Allah SWT. Ujian, bukan berarti tidak boleh minjem, minjem itu boleh. Ya, tapi bukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi kalau urjen, silahkan pinjem. Maka dengan mengatakan pinjem, meminjamlah, minjem sana, minjem sini, minjem sana, kadarullah, orang tuanya wafat. Akhirnya karena ditagi sana, ditagi sini, ditagi sana, banyak pintu, Maka beliau berpikir dengan mengatakan, saya harus minjem kepada seseorang aja, biar apa, biar nyicilnya sama orang itu gampang. Biar orang, satu orang, nutup semua hutang-hutang saya. Datanglah. Kepada orang yang sangat kaya raya, sodaga di tempat itu. Fulan, bantu saya. Saya kelilit hutang, hutang saya kesini dan kesini dan kesini dan kesini. Banyak sekali. Kenapa? Untuk mengobati biaya ibu saya pas saya sakit. Terus bagaimana? Izin, mohon kiranya Anda membantu untuk menutup semuanya. Terus, nanti saya akan nyicil kepadamu untuk membayarnya. Baik, ditutuplah hutang-hutang yang ada. Diperhitungkan 500 dinar semuanya. Bukan dirham, dinar. 500 dinar. Bismillah, dia harus kerja. Kaudarullah, yang tadinya mau nyicil, ternyata laki-laki ini pun tidak dapat pekerjaan. Sana gak dapat kerja, sana gak dapat kerja, sana. Padahal janjinya nyicil. Lalu bulan pertama, kenapa gak ada cicilan? Saya gak dapat pekerjaan. Terus, saya akan bayar insya Allah tiga bulan lagi. Oke, tiga bulan. Kaudarullah, tiga bulan juga belum bisa bayar. Kenapa? Karena memang gak ada uang. Akhirnya laki-laki ini mengatakan, Modalnya sekarang bukan percaya, tidak percaya kepada kamu, hai bulan. Tapi, kayaknya ini kewajiban saya untuk mengadukan ke pengadilan. Datanglah ke pengadilan. Wahai hakim, saya dipinjam uang sama bulan 500 dinar. Tapi sampai hari ini, lima bulan gak pernah bayar sama sekali. Janjinya mau nyicil. Tolonglah, adili dia. Dipanggil. Setelah dipanggil dengan mengatakan, benarkah kamu punya utang 500 dinar? Benar. Kenapa kamu tidak nyicil? Bukan tidak mau nyicil, gak ada uangnya. Lalu dengan mengatakan kata-katanya, kata hakimnya begini. Agar lebih menjadikan perhatian buat kamu. Karena selama lima bulan ditunggu juga belum ada nyicil, nyicil, nyicil. Maka, sebagai perhatiannya, kamu akan kami penjarakan. Wahai hakim, bagaimana aku akan membayar hutang kalau kami dipenjarakan? Tidak ada masalah. Asal, yang pihutang ini ikhlas untuk memenjarakan kamu. Mau gitu hutangnya nanti dibayar atau seperti apa setelah dipenjarakan. Ini sebagai hukuman. Penjara dulu, kalau empat bulan ya empat bulan dipenjara. Janjinya empat bulan untuk menyicil, ternyata sampai lima bulan belum bayar, lima bulan dipenjara. Nanti setelah lima bulan, untuk keluar cari kerja lagi. Lalu akhirnya dia bilang, baik, saya siap untuk dipenjara lima bulan. Tapi izin, saya ingin pulang dulu ke rumah. Rumah saya cukup jauh. Dan saya akan bilang kepada istri saya kalau saya dipenjara. Jangan sampai saya pulang ke sana atau saya dipenjara, istri saya apa? Nyari-nyari. Mana suami gak datang, izinlah. Lalu hakim dan yang pihutang itu berpikir, memang kamu gak bakalan kabur. Saya tidak akan kabur dan saya tetap akan menjalankan tugas saya. Yakni saya akan jadi di penjara. Lalu hakimnya bertanya, apa jaminannya? Subhanallah. Apa jaminannya? Jaminannya apa? Orang itu sambil melihat-nelihat apa jaminannya? Dia gak punya apa-apa. Dia terucap kata-kata yang luar biasa. Jaminannya adalah cinta saya kepada Rasulullah. Subhanallah. Jaminannya adalah cinta saya kepada Rasulullah. Jika saya tidak datang lagi dan saya kabur, nanti di akhirat kita ketemu. Dan bilang kepada Allah, kalau aku bukan umat Muhammad. Kalau aku ingkar janji. Kalau aku tidak datang lagi. Jaminannya adalah cinta saya kepada Rasulullah. Tiga-tiganya atau dua-duanya hakim dan yang pihutang itu berpikir. Waduh berat ini. Digadehkan cintanya kepada Rasulullah. Ya sudah. Silahkan pulang. Tapi besok datang lagi. Bismillah saya datang lagi. Besok zuhur saya datang lagi. Iya insya Allah pulanglah. Begitu pulang ketemu istrinya. Wahai istriku. Izin aku lima bulan ini gak bakalan datang ke rumah. Kenapa? Aku di penjara. Kenapa? Karena hutang setelah kita berusaha mencari nafkah untuk membayar hutang. Karena pengobatan ibu kita. Kerasa-rasanya kita tidak mampu untuk membayarnya. Maka saya siap untuk di penjara selama lima bulan. Lalu istrinya bertanya. Sejak kapan kamu akan di penjara? Aturan mah dari tadi. Tadi pagi. Kok kamu bisa izin? Saya izin. Kenapa? Karena ingin izin untuk menyampaikan kepadamu kalau aku mau di penjara. Apa yang dikatakan oleh istrinya? Kok baik sekali hakim ini untuk memberikan izin kepadamu? Karena ada apa namanya? Jaminannya. Kamu taruh jaminan apa di sana? Jaminan cinta saya kepada Rasulullah. Subhanallah. Maka saat itu istrinya berlinang air matanya. Pak. Malam ini ucap terima kasih kepada Rasulullah. Kenapa? Karena engkau telah menjaminkan cintamu kepada Rasulullah. Untuk jadi jaminan engkau hadir di hadapanku sekarang. Kalaulah hakim ini tidak tahu keagungan Rasulullah. Kalaulah yang piutang ini pun tidak tahu tentang keagungan Rasulullah. Mana mungkin mereka akan mengizinkan kamu datang ke sini. Maka ucap terima kasih kepada Rasulullah. Mari bersolawat. Bersolawatlah berdua ini sampai tertidur. Subhanallah. Ibu bapak tahu saat dua orang ini tertidur suami istri sambil bersolawat. Dalam keadaan kerb. Kesulitan dan kesulitan. Coba kesulitan apa lagi besok di penjara? Lima bulan di penjara? Setelah itu apa lagi? Nanti keluar utang tetap? Lima ratus dinar? Apa yang dilakukannya? Ini kesulitan dalam keadaan kesulitan tertidur. Allahu Akbar. Rasulullah hadir dalam mimpinya. Rasulullah yang mengatakan. Assalamualaikum ya fulan. Waalaikumsalam. Wa matuh jirik. Apa yang membuat kamu bersedih? Jawabannya. Ya Rasulullah aku punya hutang lima ratus dinar. Dan aku tidak bisa untuk membayarnya. Karena kami bukan berarti tidak berusaha. Saya sudah berusaha tapi tidak dapat. Apa kata Rasulullah? Besok subuh. Kamu pergi berjamaah. Di masjid. Dimana wali selalu sholat di masjid itu. Kalau sekarang wali itu yang mungkin digambarnya. Kalau Depok ya walinya ya. Wali kotanya pakai Haji Idris. Kalau DKI Jakarta. Misalnya sekarang wali kotanya siapa? Pak Anies yang baru saja selesai katanya. Subhanallah. Kan ada wali-walinya. Nah dengan mengatakan kata-katanya. Coba. Kamu datang ke masjid itu dan disitu ada wali. Dan sampaikan kepada wali salam dari kutubnya. Terus. Dan minta kepada wali untuk bayarkan hutangnya. Subhanallah. Lalu orang itu bertanya. Ya Rasulullah. Bagaimana? Tiba-tiba aku datang ke wali minta dibayarkan hutang. Apa buktinya kalau aku berjumpa denganmu ya Rasulullah? Sampaikan ke wali. Wali itu selalu bersolawat setiap malam seribu kali untukku. Tapi malam tadi dia lupa hitungannya udah nyampe seribu apa belum? Tolong sampaikan ke wali. Solawatnya sudah sampai seribu. Subhanallah. Pagi-pagi dia bangun. Istriku aku semalam mimpi begini, begini, begini. Apa mimpi dengan Rasulullah? Hak adanya wahai suamiku. Karena man ra'ani fil manam lakad ra'ani fil yaqdha. Siapa yang pernah melihatku dalam mimpinya pastikan itu adalah aku. Mimpi Rasulullah itu adalah. Kenapa? Fa'inna syaitan la yatakawanuni. Karena syaitan ini tidak akan pernah mampu menyerupai aku. Syaitan tidak mampu menyerupai Rasulullah SAW. Maka dengan niat dia datang ke masjid itu. Qadarullah. Alhamdulillah wali itu sedang sholat disitu. Wali itu sedang sholat disitu. Mungkin kalau sekarang imma wali kota atau bahasanya gubernur. Subhanallah. Datang ke sana. Begitu tiba dengan kalimatnya. Disitu ada gubernurnya. Lalu dibilang mengatakan Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ketika dilihat dengan mengatakan kata-katanya. Siapa anda? Saya. Iya. Siapa kamu? Saya utusan Rasulullah. Kaget nih walinya. Utusan Rasulullah. Apa kata Rasulullah katanya? Jawabannya. Kata Rasulullah. Tolong bayarkan utangku. Tiba-tiba utusan Rasulullah minta dibayarkan utang. Ditanya dengan matan. Kamu punya utang? Kenapa saya yang bayar? Itu kata Rasulullah. Memangnya kamu ketemu dengan Rasulullah. Semalam saya ketemu dengan Rasulullah melalui mimpiku. Subhanallah. Apa buktinya kalau kamu ketemu Rasulullah semalam? Rasulullah bilang. Solawat yang setiap malam kau berikan kepada Rasulullah seribu kali sampai kepadanya. Dan semalam kau ragu sampaikah seribu atau tidak karena kau ketiduran. Rasulullah bilang melaluiku sudah sempurna seribu. Nangis wali ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah bilang begitu. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demi Allah. Tidak ada yang tahu. Saya setiap malam solawat seribu kali untuk Rasulullah. Tidak ada yang tahu. Istriku tidak tahu. Anak-anakku tidak tahu. Hanya aku saja yang melakukannya. Dan Rasulullah bilang sampai. Sampai wahai wali. Dan Rasulullah sampaikan seribu sempurna tadi malam. Seribu sempurna wahai wali. Gembira Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Berlinang air matanya. Rasulullah bilang begitu iya. Siap. Berapa hutangmu? 500 dinar wali. Keluarkan uang. Nih. 500 dinar untukmu. Dan 500 dinar untuk keluarga. Masya Allah. Nih 500 dinar untuk hutangmu. Dan 500 dinar untuk keluarga. Dikasih langsung seribu dinar. Allahu Akbar. Ini cintanya kepada Rasulullah. Bawa kepada istrinya. Wahai istriku. Ini uang 500 dinar. Dari wali. Dan aku sekarang gak jadi di penjara. Kenapa? Karena aku punya 500 dinar. Berangkat hari itu dengan gagahnya menuju hakim. Setibanya di hakim. Hakim kan janjiannya itu setelah zuhur. Iya. Hakim sudah menunggu setelah sulat zuhur. Dan dalam keadaan resah dia menunggu. Datang apa enggak. Datang apa enggak. Datang apa enggak. Tiba-tiba begitu datang. Dengan takbirnya hakim ini berteriak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemari. 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 Dipeluknya oleh hakim. Kaget laki-laki yang punya hutang ini. Dia bilang mengatakan. Wahai hakim. Ada apa engkau memelukku dengan seperti ini. Ada apa. Duduk pulang. Duduk. Duduk. Silahkan duduk. Lalu dia mengatakan. Kalimatnya. Alhamdulillah engkau datang pulang. Kenapa? Semalam aku bermimpi jumpa dengan Rasulullah. Kata hakim. Lalu Rasulullah menyatakan. Wahai hakim. Ada seseorang yang mencintaiku. Dan menyayangiku. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi dia sedang dililit hutang. Ujian dalam kehidupannya. Apabila engkau membebaskan hutangnya. Maka aku akan bebaskan kamu dari kesulitan akhirat nanti. Subhanallah. Rasulullah datang sama hakim. Maka fulan. Tenang. Nggak usah bayar hutangnya. Ini saya siapkan 500 dinar untuk hutangmu ini. Bayarkan sama orang itu. Subhanallah. Wahai hakim saya sudah pegang 500 dinar. Nggak apa-apa ini untukmu pegang saja 500 dinar. Jadi berapa duitnya sekarang? 1.500. Beda kalau pakai uang langsung matanya cemhar semuanya. Matanya kebuka uang. Uh 1.500. Masya Allah. Bergegas dia bawa kemana? Dia datang kepada yang piutang tadi. Begitu tiba. Eh belum nyampe ke rumahnya. Yang piutang sedang apa? Sedang jalan menuju hakim juga. Ketemu di jalan. Dia katakan. Assalamualaikumussalam. Berpelukan. Di peluknya dengan erat. Dengan mengatakan kalimatnya. Kalimat mau kemana kamu? Aku mau ke rumahmu Tuhan. Mau apa? Aku membayar hutang kepadamu Tuhan. Hutang yang 500 itu kan. Iya. Tenang. 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 Duduk dulu. Duduk. Duduk. Nggak usah ke rumah saya. Kenapa? Semalam aku bermimpi ketemu Rasulullah. Kata siapa itu? Kata yang piutang. Semalam aku bermimpi ketemu Rasulullah. Dan Rasulullah menyatakan. Wahai pulan. Ada seorang hamba yang soleh mencintaiku. Dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan sekarang dia ini sedang dilitutan kepadamu hutangnya. Dan demi Allah. Kata Rasulullah dalam mimpi. Jika engkau bebaskan hutangnya. Maka Allah pun akan membebaskan kamu dari kesulitan kelap di akhirat. Maka dia bilang mengatakan. Wahai pulan. Hutangmu bebas sama saya. Bahkan ini aku beri hadiah untukmu 500 dinar. Masya Allah. Jadi berapa itu? 2000 dinar. Akhirnya apa? Di penjara enggak. Hutang lunas. Duit 2000 dinar. Karena apa? Cinta sama Rasulullah SAW. Maka tolong cek. Bagi orang yang susah dalam bisnisnya. Perbanyak sholawat. Bagi orang yang susah untuk mendapatkan. Yang diinginkannya. Perbanyak sholawat. Subhanallah. Yang jodoh juga ya? Ya boleh lah. Yang belum dapat jodohnya. Perbanyak sholawat. Subhanallah. Apa saja. Yang mau apa saja. Perbanyak sholawat. 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 Dan perbanyak sholawatnya. Iya. Sholawatnya yang mana? Sholawat yang ma'ruf. Abdalus sholawat. Paling abdul sholawat itu ya. Sholawat Ibrahim. Sholawat yang mana? Sholawat yang biasa kita lakukan saat sholat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad kamasul layi ta'ala. Sayyidina Ibrahim wa ala alih Sayyidina Ibrahim. Itulah sholawat yang paling abdal. Yang kita harus hafal. Ini sholawat yang pendek. Yang kita tahu dan lakukan. Tiap waktu. Masya Allah. Tabarakallah. Ini bukti sesungguhnya. Bagaimana sholawat ini. Cinta kita kepada Rasulullah ini. Dapat menyelesaikan dari berbagai macam kesulitan yang senang dihadapi. Bagaimana sholawat ini. 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 Terima kasih.